Hello Brovers, di video sebelumnya kita sudah membahas sekaligus breakdown trailer terbaru dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Yang belum nonton silahkan tonton dulu aja karena pembahasan disana juga sudah lebih dari cukup buat jadi bekal untuk kalian nonton filmnya nanti. Anyway, kemarin itu rilisnya kan bareng sama TV Spot versi Super Bowl ya. Begitu gue tonton ternyata banyak banget adegan baru yang gak ada di trailer keduanya yang gue breakdown kemarin. Terus gue juga sebenernya coba lihat dari detail-detail di posternya ya. Jadi kali ini kita akan melakukan breakdown pada TV Spotnya dulu. Walaupun sebenernya agak telat gue ya karena udah banyak banget yang bahas TV Spot di channel internasional. Bahkan ada yang menemukan petunjuk di posternya yang berkaitan dengan salah satu karakter pusat komedi. Tapi tetep kita pembahasannya yang kali ini TV Spot dulu, posternya besokannya gitu. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gas ke breakdown TV Spot Doctor Strange in the Multiverse of Madness and welcome back to clip on next breakdown. Scene TV Spot dibuka dengan Doctor Strange yang membuka sebuah pintu seperti yang ada pada trailer kemarin. Cuman bedanya kita akan diperlihatkan kali ini bagaimana cara Doctor Strange membuka pintu itu. Kalau kita perhatikan secara detail lagi, kalian akan sadar kalau gerakan yang dilakukan oleh Doctor Strange itu sangat mirip dengan apa yang ia lakukan saat membuka Time Stone dari Eye of Agamotto. Dan disini simbol Shield of Vishanti yang ada pada Eye of Agamotto-nya itu bergerak atau berpindah pola. Ini mengartikan bahwa tujuan dari Doctor Strange kembali menggunakan Eye of Agamotto adalah untuk membuka beberapa sihir yang mungkin tidak bisa ia buka menggunakan spell biasa. Kalau kita logikain gini nih ya, Eye of Agamotto itu bisa menjadi sebuah wadah perlindungan. Contoh, bisa dijadikan wadah penyimpanan Time Stone. Mungkin saja, Eye of Agamotto ini menyimpan spell yang ada kaitannya dengan realitas alternatif atau multiverse. Makanya harus disimpan di dalam Eye of Agamotto agar tidak sembarangan orang mengambil atau menggunakan mantra tersebut. Di lokasi ini juga sesuai dengan yang ada di trailer sebelumnya sebenarnya ya. Ada Chavez, Varian Palmer, dan juga Doctor Strange. Tapi, kita nggak tahu nih di mana Wong kan? Padahal dibocorannya katanya emang ada Wong disini. Apakah Wong ini masih berada di kamar touch justru? Karena sepanjang trailer yang kemarin pun Wong hanya terlihat di kamar touch doang dan scene terakhir aja gitu. Berlanjut pada Defender Strange yang masuk ke portal bintang milik Amerika Chavez. Namun bedanya dengan di trailer, lo akan lihat scene ini tuh sedikit lebih lengkap dari yang kemarin. Kalau pada TV spot yang ini, kita akan diperlihatkan kalau Defender Strange itu kesedot portalnya dari dia posisinya tuh udah tiduran atau ngegeletak. Dan ini makin menguatkan teori kalau Defender Strange memang dalam kondisi sudah tewas pada saat kesedot portalnya Chavez. Secara logika, kalau misalkan dia nggak tewas, badannya tuh nggak selemes itu cuy. Motor lewat aja yang supra. Jadi kalau misalkan lo perhatikan secara detail tuh ya, itu tuh emang bener-bener kayak jasad yang udah lemes terus kesedot gitu. Baru deh title Marvel Studio muncul, tapi versinya sekarang beda lagi nih cuy. Kemarin kan yang di teaser sebelumnya itu kan campur-campur tuh. Nah kalau yang di trailer kemarin itu warnanya hitam gelap dengan efek transisi seperti gargantos. Akan tetapi, di TV spot ini warnanya itu justru merah. Ini bisa menjadi sedikit petunjuk bahwa memang ada beberapa varian dari berbagai macam karakter. Kemudian dilanjut dengan adegan peperangan di kamar touch. Kalau lo perhatikan, di atas itu ada Doctor Strange yang berada di paling depan untuk menghadapi sihir kegelapan yang menyerang. Kalau lo hubungkan dengan scene pada trailer dan teaser sebelumnya, lo akan sadar kalau kabut hitam tebal itu awalnya berjalan lewat langit depan bagian kamar touch. Warna dari kabutnya pun sebenernya kayak bukan merah ya, tapi warna hitam gitu. Ini akhirnya menyangkut pada salah satu calon vilain utama di Doctor Strange 2 yaitu Nightmare. Ya, kayaknya Wanda jadi jahat itu gak hanya sekedar pengen mencari anaknya aja. Tapi bisa saja ini ada kaitannya dengan hasutan The Nightmare. Buat yang gak tau, The Nightmare ini adalah penguasa dari sebuah universe mengerikan yang disebut dengan Dream Dimension. Nightmare seringkali dikaitkan dengan sosok Doctor Strange karena emang Nightmare itu merupakan salah satu musuh bebuyutannya si Strange ini. Bahkan awal mula kemunculannya saja berada pada satu komik yang sama dengan awal kemunculan Doctor Strange. Dia muncul pada komik Strange Tale 110 yang dirilis pada tahun 1963. Nightmare sendiri digambarkan sebagai sosok iblis berkulit putih, punya mata berwarna hitam dan rambut juga yang berwarna hitam. Dia juga menggunakan kayak semacam bodysuit gitu yang digunakan dengan sebuah jubah berwarna hijau gelap, mirip kayak Doctor Doom atau Green Goblin. Motor lewat lagi. Oke lanjut. Dia ini pergi ke dimensi lainnya menggunakan tunggangan sekor kuda hitam bertanduk yang bernama Dream Stalker. Kalau kita kaitkan dengan calon dalang dari semua ini cukup masuk akal aja sih ya. Di trailer kemarin kita akan dapat konfirmasi bahwa Doctor Strange memang mempunyai gangguan fisikis gara-gara mengalami mimpi buruk yang selalu sama terus-menerus. Ini bisa saja mengacu pada rasa bersalahnya atas kematian Tony Stark. Tapi bisa saja penyebab Doctor Strange mengalami hal tersebut merupakan perbuatan dari The Nightmare. Karena jika mengacu pada komik, Nightmare itu menjadi pengawasa di alam mimpi buruk yang bernama Nightmare. Yang ada di dalam Dream Dimension ya tentunya letaknya itu. Bisa saja pada film ini, Doctor Strange ini berusaha untuk dihasut oleh Nightmare lewat mimpi buruknya namun tidak berhasil. Dan akhirnya sosok yang berhasil dihasut oleh The Nightmare adalah Wanda Maximoff dengan mimpi buruk yang memperlihatkan kedua anaknya dalam bahaya. Kedua anaknya ini yang dimaksud Tommy dan Billy dari universe lain. Mungkin saja ini berkaitan pada ending series WandaVision yang memperlihatkan Wanda sedang mempelajari Darkhold. Gara-gara Darkhold itulah ia bisa mengetahui cara pindah universe lewat Astral Projection. Kemudian berlanjut pada Wanda Maximoff yang sedang terjebak di sebuah dimensi. Kalau kita perhatikan ini tuh mirip kayak Prisma Multiverse yang ada pada tempatnya sahak, sahak lupa anjing, yang jenong teak, oh The Watcher. Apa jangan-jangan The Watcher ini bakal muncul di film ini gara-gara si Wanda yang merusak kestabilan multiverse. Adegan berlanjut pada Baron Mordo yang berusaha membunuh Doctor Strange menggunakan pedang. Anglenya tuh agak sedikit berbeda dari trailer kemarin ya. Kalau yang kemarin itu kalau nggak salah si Mordo ini udah nebas dan Strange itu cuma nangkis pakai borgol. Sedangkan pada adegan yang sekarang, Mordo terlihat ingin menusuk Doctor Strange menggunakan pedang. Adegan kembali berlanjut pada Chavez yang terperangkap pada jebakan Gargantos. Dia terlihat hendak dililit kayak dari segala arah gitu ya. Adegan ini berada pada sambungan adegan yang tidak jauh dengan pernikahan Christine Palmer dan juga pertarungan Doctor Strange bersama Wong melawan Gargantos itu sendiri di tengah kota New York. Berlanjut pada Doctor Strange yang sedang mempelajari sihir Darkhold yang memang ini mirip sekali dengan sihirnya Wanda Maximoff. Ada beberapa teori yang bertebaran kalau ini sebenarnya adegan Doctor Strange mempelajari soal multiverse di sanctum-sanctorumnya dia. Berarti bisa saja bocoran yang mengatakan Chavez menjelaskan sistem multiverse itu hanya sebatas menginformasikan sistemnya aja. Bukan dengan mengajarkan dari awal ya. Kayaknya sih gitu. Kemudian scene berlanjut pada Christine Palmer yang menikah di sebuah gereja. Adegan ini sebenarnya sudah ada di teaser sebelumnya ya. Jadi kayaknya gak usah kita bahas lagi ya karena udah pada paham lah ini mah. Nah ini dia untuk pertama kalinya Defender Strange diperlihatkan. Kalau kita perhatikan ini kayak pesulap peta. Aduh lupa anjir. Ya pokoknya siapa lah. Defender Strange ini berusaha untuk mendorong Chavez. Dan mungkin Chavez itu memang disuruh cabut sedangkan Defender Strange akan menghadapi makhluk yang sedang menghadang mereka. Bisa saja ini menjadi penyebab mengapa Defender Strange tewas. Karena dia hanya berjuang sendiri tanpa bantuan siapapun di dimensi itu. Dan Chavez hanya mampu membuat portal ketika Defender Strange sudah tewas saja. Adegan berlanjut pada Dr. Strange yang ditangkap oleh Illuminati untuk disidang atas perjalanan multiverse secara ilegal. Dr. Strange disini diberikan waktu pada Profesor Charles Xavier untuk memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada para anggota yang lain mungkin. Nah ini dia nih. Pada video breakdown sebelumnya kan kita diperlihatkan varian dari Wanda yang sudah berlumuran darah karena habis bertarung melawan Maria Rambeau. Di matanya kita bisa melihat dua kurungan kaca yang berada pada sebuah ruangan kayak semacam laboratorium gitu ya. Nah di TV Spot ini akhirnya kita bisa melihat secara langsung ruangan itu. Namun sepertinya kondisi pada adegan ini sudah berbeda. Kalau kita perhatikan Kenapa banyak buat motor lewat ya anjing? Rumah gue kayaknya sirkuit Mandalika anjing. Kalau kita perhatikan semua ilmuwan yang ada pada laboratorium itu terlihat sangat panik sekali dan berhamburan keluar. Bisa saja ini adalah momen dimana Wanda baru banget datang dari MCU dengan menggunakan tubuh varian Wanda di universe itu. Yang baju butut ya lah pokoknya bro. Nah disini akhirnya terkonfirmasi sudah bahwa Christine Palmer varian ini berasal dari universe-nya Illuminati. Kalau kalian perhatikan disini dia juga pakai jazz lab putih yang mengartikan kalau dia ini adalah salah satu peneliti yang ada di laboratorium itu. Tapi mungkin saja gak hanya itu. Palmer varian ini bisa saja berperan penting. Karena di scene sebelumnya ia ikut bersama Dr. Strange dan Chavez untuk membuka sebuah dimensi yang kalau di trailer sebelumnya itu terlihat ada kayak semacam altar yang bersiner gitu dengan logo bintang khasnya Amerika Chavez. Berlanjut pada sosok yang diduga kuat adalah Maria Rambeau atau varian dari Captain Marvel di universe Illuminati. Sosok ini sedang mengeluarkan full powernya dan melesat cepat ke arah Wanda Maximoff. Kemudian scene berikutnya masih sesuai dengan teaser yang pertama yaitu Dr. Strange yang menggunakan beberapa spellnya untuk melindungi Chavez di kamar touch dari serangan Wanda Maximoff. Scene berikutnya memperlihatkan Wanda Maximoff yang berpaling dengan wajah menyeramkan. Kalau lu perhatikan disini Wanda itu matanya udah agak-agak menghitam gitu ya. Bisa saja ini menjadi efek dari terlalu banyaknya menggunakan sihir Darkhold. Ini bisa dikaitkan dengan kuku jari tangan Wanda yang menghitam saat menggunakan Darkhold seperti layaknya Agatha Harkness. Akan tetapi disini sepertinya sudah jauh lebih parah lagi karena mungkin memang dia ini terlalu memaksakan untuk terus menggunakan sihir Darkhold itu. Baru deh kita akan diperlihatkan Wanda dengan wujud yang jauh lebih menyeramkan lagi karena matanya tuh bersinar terang. Kepalanya sudah penuh dengan darah, kalau di trailer sebelumnya kan kayak masih bercucuran sedikit gitu ya darahnya. Nah kalau disini sampai bener-bener sabenget-benget gitu cuy merah. Tampilan ini sepertinya mengambil referensi dari What If Zombie Wanda. Kalau gue pribadi sih masih yakin ya kalau penampilan zombie di film ini cuma dijadikan referensi aja. Bukan beneran ada zombie. Ini bisa kita lihat dari baju Wanda yang berwarna putih yang berarti ini adalah varian Wanda di Universe Illuminati yang dirasuki oleh Wanda MCU. Jadi bisa saja mukanya itu ampe mandi darah begini karena pertarungan brutalnya dengan sosok Captain Marvel Varian. Dan dari sinilah udah kelihatan ya siapa yang menang gitu ya karena kalau Maria sampai menang gitu ya Wanda gak bakal berhasil sampai di tempat ini. Yap ini adalah tempat yang sama seperti dimana Dr. Strange, Chavez, dan juga Varian Palmer membuka sebuah pintu yang memperlihatkan altar bersinar tadi. Balik lagi ke bocoran yang sempat gue bahas. Sama persis dimana pada bocoran tersebut Wanda memang berhasil menangkap Chavez yang dimana harusnya Chavez itu mengambil benda yang berada di altar tersebut. TV spot ini ditutup pada Dr. Strange yang tubuhnya itu sudah membusuk dan diselimuti oleh kabut hitam layaknya Dark Magic. Namun kalau lu perhatikan secara baik-baik, luka yang membusuk di wajahnya itu terlihat sama persis seperti yang ada pada Defender Strange. Yang berarti sosok yang dikatakan zombie Dr. Strange itu memang hanya dijadikan referensi what if saja. Jadi cuma dibikin mirip doang, bukan beneran zombie. Sedangkan yang ada pada film ini sebenarnya adalah jasad dari Defender Strange yang telah membusuk kemudian dirasuki oleh wujud Astral Projection dari Dr. Strange yang berusaha menghentikan Wanda lewat universe lain. Kalau lu mengacu pada beberapa bocoran kemarin, Dr. Strange itu memang sempat kejebak di salah satu universe. Terus dia melakukan hal yang sama seperti Wanda, mencari Varian kemudian merasukinya lewat Astral Projection. Dan kebetulan banget, jasad dari Defender Strange itu terpental ke MCU, di mana Wanda memang sedang berada di MCU pada saat itu. Ini makin diperkuat dengan kunciran rambut yang diperlihatkan sama persis seperti Defender Strange. Dan bajunya pun sama cuy, kayak merah hitam juga. Jadi pada adegan ini tuh sebenarnya emang jasadnya Defender Strange saja, tapi sebenarnya ini adalah Dr. Strange MCU yang merasuki mayat atau jasad Defender Strange. Kalau kalian perhatikan, mantra kegelapan yang berusaha dikendalikan oleh Dr. Strange ini mirip seperti jurus KG Bunsin yang ia gunakan saat melawan Thanos dulu. Bedanya kalau pada scene ini, efeknya tuh lebih mengerikan lagi karena dia menggunakan dark magic. Anyway, sebelum penutupan, gue mau nambahin satu detail yang terlewatkan kemarin waktu breakdown trailer terbaru Dr. Strange 2 ini. Kalau kita perhatikan pada adegan teaser di awal-awal, Dr. Strange itu sempat mengunjungi Wanda Maximoff di rumahnya. Pada saat itu, Wanda sedang berada di kebunnya dan sedang memetik bunga. Gue mau kalian fokus pada baju yang digunakan oleh Dr. Strange. Ya, bener banget. Baju itu sama persis seperti baju yang dipakai Dr. Strange saat terlibat perdebatan dengan Wanda pada trailer terbaru yang adegannya tuh memperlihatkan dialog dari Wanda yang merasa kalau semuanya itu tidak adil. Dr. Strange melakukan pelanggaran multiverse, tapi mengapa dia jadi hero? Sedangkan dia melakukan pelanggaran juga, tapi si Wanda ini malah dijadikan musuh. Padahal Wanda ini hanya ingin mencari Billy dan Tommy. Ya, adegan yang ada di teaser sepertinya adalah ilusi dari Wanda seperti layaknya ia menciptakan realitas Hex. Kalau kita perhatikan pada ending WandaVision, lu akan sadar kalau tampilan lingkungan di sekitar rumah Wanda itu terlihat jauh berbeda dengan yang ada pada awal teaser Dr. Strange. Bisa aja ketika Dr. Strange sampai atau baru banget datang di rumahnya Wanda, sebenernya itu semua hanyalah tipuan realitas yang dibuat oleh Wanda. Baru deh ketika Dr. Strange menyinggung soal multiverse yang mungkin membuat Wanda tersinggung juga, akhirnya dia ubah tuh kebentuk asli dari lingkungan sekitar situ menjadi sangat kelam. Teknik ini sepertinya mirip kayak kemampuan reality stones yang digunakan Thanos saat menjelaskan tentang planet titan di film Infinity War. Jadi bisa dibilang Wanda itu sepertinya memang bener-bener dari awal pisan udah digambarkan sebagai sosok villain. Baru deh ketika menjelang pertengahan film, mungkin kita akan diberitahu nih, mengapa Wanda bisa senekat atau sebrutal itu. So ya, itu tadi adalah detail-detail menarik yang wajib kamu ketahui dari TV spot Dr. Strange in the Multiverse of Madness dan sedikit penjelasan detail yang terlewatkan dari breakdown sebelumnya. Sepertinya next bakalan ada trailer ataupun beberapa TV spot lagi ya, mungkin di bulan Maret atau April karena biasanya kalau kita ikutin arus ombaknya Marvel Studio itu tahapannya ya teaser, abis itu trailer, dan TV spot. Selang beberapa bulan ke depan baru deh beberapa spesial look menjelang perilisan muncul dan biasanya bakal ada TV spot lagi yang agak nyerempet-nyerempet spoiler kalau udah deket banget perilisan. Nah itu mungkin kayak jaraknya cuma seminggu tuh langsung TV spot banyak banget tuh. Oke mungkin sekian dulu video kita kali ini. Seperti biasa gue gak akan bosen-bosen buat ingatin, subscribe, dan aktifkan loncengnya tuh. Paling penting pokoknya lonceng biar kalau ada notif tuh lu langsung nonton gitu. Jangan lupa jaga kesehatan juga karena udah mulai-mulai lagi nih koronanya. Semoga aja ketika Dr. Strange 2 rilis gak PPKM ya. Gue klip on next, pamit undur diri, and I'll come see you next time. It's Deadpool, don't forget to smash that subscribe button and follow me on Patreon. Sub indo by broth3rmax